Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Edukasi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang luas dengan beragam topografi dasar laut. Salah satunya adalah palung laut atau trance. Palung adalah cekungan di dasar laut yang ukurannya sebenarnya sempit, namun sangat dalam. Bentuk dari palung ini adalah menjorok ke dalam seperti jurang. Beberapa palung laut di Indonesia yang diketahui dari hasil ekspedisi Smelius I, dipublikasikan dalam serial buku The Smelius Expedition yang diterbitkan oleh E.J. Broll, di Leiden, Belanda. Hasil ekspedisi tersebut sampai saat ini masih menjadi salah satu dasar pengetahuan oseanografi Indonesia. Indonesia memiliki banyak palung laut dengan kedalaman yang beragam. Berikut ini akan dibahas mengenai tujuh palung laut paling dalam yang diketahui berada di wilayah perairan Indonesia. 1. Palung Weber Palung Weber terletak di Laut Bandar, pemisah antara paparan Sunda dan paparan Sahur, kedalaman 7.440 meter, lebar 150 kilometer. 2. Palung Jawa Terletak sekitar 305 kilometer barat daya pantai Sumatera dan Jawa, yaitu di sisi timur Samudera Hindia. Kedalaman rata-rata 7.140 meter, panjang mencapai 2.600 meter. 3. Palung Buton Terletak di wilayah Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, kedalaman rata-rata 4.180 meter. 4. Palung Sangihe Terletak di Laut Maluku, berada di antara Lempeng Eresia, Lempeng Filipina, dan Lempeng Indo-Australia, kedalaman rata-rata 3.850 meter. 5. Palung Talau Berada di utara Laut Timur di Sulawesi Utara, kedalaman sekitar 3.450 meter. 6. Palung Ternate Terletak di Maluku Utara, kedalaman rata-rata hingga 3.450 meter. 7. Palung Timur Berada pada Laut Timur yang berbatasan dengan Timur-Timur dan juga perairan Australia, kedalaman rata-rata 3.310 meter. Demikianlah penjelasan mengenai 7 Palung terdalam di Indonesia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.